Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sumber daya alamnya tersebut Namun bukan untuk dijual seperti sekarang lakukan Yang hanya jadi komoditas kalau sekarang Namun semua diproduksi untuk jadi underlying printing money rupiah Bahkan nanti i rupiah bisa menjadi uang yang akan dipinjamkan negara berkembang lainnya Seperti ke Afrika, Asia Selatan, dan lain sebagainya Beda strategi peminjaman uang ke negara ketiga dengan strategi OBOR dan IMF Kita tidak memberikan mereka bunga Kita bukan negara yang memberikan debt trap dengan bunga seperti OBOR dan IMF Tapi memberikan finish produk yang mereka buat untuk Indonesia dengan harga 20% lebih murah Untuk produk dan bahan yang Indonesia tidak bisa produksi Lebih elegan cara kita Namanya juga New Mind Lalu kita akan menguatkan kekuatan armada perang kita Dengan 4 angkatan perang dengan kekuatan laut didahulukan Armada laut dan transportasi laut Indonesia akan menjadi terkuat di dunia Karena akan membangun kapal mulai dari kapal nelayan hingga kapal kargo, mother vessel hingga kapal perang Kita akan kembalikan kekuatan kerajaan Sirwijaya dan Majap Haid Ditambah mata elang Kekuatan pesawat udara jarak pendek di mana Indonesia akan memproduksi pesawatnya Pak Habibi Lalu kekuatan Space Army dengan satelitnya ada di mana-mana Lalu kita akan membangun infrastruktur jalanan Rel kereta api, pelabuhan kapal laut, terminal bus, dan truk kargo Untuk mobilisasi produk dan manusia termasuk memproduksi kendaraannya Lokal kontennya harus mendekati 100% semua proyek ini Dan ada sebuah hal yang penting lagi yaitu membangun 10 juta unit rumah yang semuanya nanti dicicil tanpa bunga kepada setiap peminat atau penghuninya Dengan adanya 5G, bahkan 6G Maka gerakan urbanisasi desa ke kota tidak diperlukan lagi Orang malah banyak tinggal di desa, tinggal di daerah Karena semua sarana terkoneksi dengan biaya telekomunikasi gratis Untuk kesehatan bagaimana? Selain membangun sistem kesehatan yang masif seperti rumah sakit, puskesmas, posyandu yang gratis Maka menyiapkan sarana sehat menjadi wajib Bukan hanya penyembuhan, imunitas ditinggikan warganya dengan vitamin Dengan juga dibangun banyak sarana olahraga publik Taman kota dibangun kompetisi hampir di semua cabang olahraga modern sampai tradisional Di semua wilayah, di setiap minggu ada kompetisi, juga ada pameran kebudayaan Setiap minggu, kegiatan keluarga akan penuh dengan kegiatan yang sehat Dan kompetisi olahraga serta budaya yang semarang Di mana-mana? Karena semua sarana gratis dan banyak Untuk itu semua, Indonesia memerlukan energi dan energi listrik yang terbaik di Indonesia Adalah energi bertenaga thorium, tenaga matahari, dan tenaga angin Di mana listrik awal ini bisa menjadi sarana mencharge baterai Untuk setiap kendaraan di Indonesia Mobil listrik, motor listrik, bis listrik, truk listrik, kapal laut listrik, dan lain sebagainya Hingga power plantenaga batubara yang merusak lingkungan itu akan hilang dalam 5 tahun ke depan Cost accounting ini, mohon ditambah lagi ya sahabat Capek juga berhalu sendirian Wahai sahabat new mind, halunya dilanjutkan di komen Anda di bawah ini Tenang, uangnya ada, pastinya bukan pakai hutang negara lain ala janji suci yang lalu ya